selamat menikmati jadi pak seniornya sendiri yang ngurus standnya ini sama sekaligus ngurus youtube ya pastinya sibuk lah apalagi bunga-bunga dari stand rosela bunga ini semakin hari semakin bertambah banyak ya tentunya teman-teman nah ini kondisinya ya penataan masih sama ya dari yang kemarin video kemarin itu nah di video kali ini pak senior katanya mau ada kegiatan apa ya saya kurang tahu juga langsung saja kita cari pak seniornya ini ya wah ini bonsai-bonsai juga ada teman-teman ya sudah di betul di taruh sini sama pak seniornya ini oke langsung saja kita ke tempat pak senior ini cuacanya cerah banget teman-teman cuacanya ini mantap pokoknya oke langsung saja ini nah itu pak seniornya ya wah halo pak senior waduh kok kaget begitu pak senior wah ini apa ini kegiatannya ini pak senior ini loh mas adit belajar telaten oh belajar telaten belajar sabat oh iya iya pak senior ini ini teman-teman kegiatan pak senior ini ini apa ini namanya pak senior kalau gini itu pak nabur benih atau apa iya jadi pembinaan pemindahan benih oh iya pemindahan benih oh iya 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 kita kalau nabur di pot-pot seperti ini mas adit oh ini kayak yang di video kemarin itu ya pak senior ya yang di tabur itu ya acara budidaya pak senior itu ya yang super yang super super singkat super apa ya simple lah teman-teman teman-teman kalau belum nonton silahkan ditonton dulu kan udah tumbuh semua tau mas adit itu oh ini teman-teman udah tumbuh semua oh iya yang kemarin tuh yang di pot kota ini ya pak senior ya ini yang kemarin yang ditabur-tabur ini udah sudah tumbuh ya ini tinggal nunggu pisar aja ini pot-pot yang lain dan dibelakang masih ada ini pasti tentunya ya banyak mas adit kemarin kita nabur lagi sekitar ada berapa ya 12 pot mungkin 12 pot pak senior berapa ribu itu pak senior kalau 12 pot itu kurang lebih paling ya sekitar 1.500 sampai 2.000 sampai 2.000 teman-teman nah ini mungkin lebih mas adit ini ya ini tadi berapa ya 3 pot ini mas adit dapat 1.000 oh ini 3 pot ya 3 pot dapat 1.000 teman-teman ini pokoknya nutup ini oh ini dari tadi ya pak senior ya mulai pagi mas adit mulai pagi teman-teman ini udah siang bolong begini masih belum kelar ini memang ya ini satu-satu ya ini kalau pak senior nah itu ambilnya satu-satu itu nyoblosinnya pakai apa itu pak senior pakai pensi kalau untuk apa ya selain dengan nanterium ya pembudayaan nanteriumnya dari tongkol itu kita tabur di seperti ini ya setelah usaha seperti ini ya kita belikan ini oker yang untuk benih ini seperti ini mas adit ya okernya nah ntar terus kita pindah satu persatu disini nah ini jadi teman-teman setelah disabur disini jadi okernya akan seperti ini mas adit ya oh ini medalnya pakai apa ini pak senior kalau ini pakai kokovit mas adit oh kokovit kebetulan kalau ini saya nggak bikin sendiri mas adit ya kita beli karena disini alhamdulillah dekat dengan pekarya-pekarya pembenian oh gitu ya pak senior ya jadi adalah satu kampung sana ya tepatnya di karanganyar itu satu desa itu semua bikin benih mas adit jualan benih gitu loh jadi jualan benih jualan ini media-media juga buat tabur benih ini juga teman-teman itu di kampung sebelah itu sampai kirim luar daerah juga ya masuk bali mana itu mas adit jadi kita tinggal beli aja ini lagian murah mas adit nggak mahal kok mas adit ini iya iya pak senior kita kalau bikin apa ya sekecil-kecil gini ya tau mungkin saya bayangkan aja nggak sabar ya karena teman-teman disana itu sudah memang skillnya ya jadi sabar bikin seperti ini nah ini teman-teman bikin apalah ini namanya pokoknya wadah benih lah teman-teman kalau disini bilang ke mas adit saya nggak tau teman-teman pak senior wah ini mau diisi semua ini pak senior iya diisi semua mas adit ini mau diisi semua teman-teman wah kapan kira-kira selesainya ya ini pak senior ini makanya ini gitu proses sabaran kenapa kok ini pak senior dari sini kok dipindah disitu satu-satu gitu kalau dipisahin gini mas adit ke depan kita kalau mau taruh di pot ntar kalau sudah layak di pot kita tinggal angkat aja gini ya cerobek plastiknya tinggal ditanam di pot nanti jadi diambil ininya aja ya wadah benih aja terus nanti ditaruh di pot gitu ya pak senior terus lagian kalau kita pisah-pisah gini itu rawatannya akan lebih mudah dan pertumbuhannya akan lebih bagus mas adit oh gitu ya pak senior ibaratnya apa ya ibarat makanan itu nggak nggak berebut mas adit jadi nggak berebutan ini tadi antorium apa aja ini pak senior yang taruh disini campur ini mas adit oh campur campur teman-teman ada tombol apa jadi satu ya pak senior ya kita tabur kita tabur gitu lah mau dibuangi kok nggak tega mas adit oh iya iya ya sayang pak senior kalau dibuangi btw ini kok ini kok ada apa ini tempelan-tempelan di badan ini pak senior ini lagi capek kemarin banyak proyek mas adit oh iya iya ini mumpung nggak ada proyek makanya ada kegiatan ini wah ini kegiatannya ini pertama kalinya ya pak eh eh pertama kalinya atau berapa kali pak senior di kasebo ini di kasebo kayaknya pertama kalinya ini iya 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 ini pertama kalinya ya bikin durasi di kasebo teman-teman kalau short shortan mungkin udah biasa ya teman-teman yang udah mantau short shortan dari rosela bunga ini ini sambil istirahat sambil duduk di kasebo sambil tanam benih-benih anterium sambil ngopi ya tentunya pak senior ini ngopi apa ya kerjaan itu kalau diklimati semi untuk hiburan ya kita nyaman kok jadi ini memang tengah hari ya teman-teman ya jadi memang waktunya istirahat leren leren sih lah leren leren karo iki ini mas adit wah jadi untuk benih ini kita kalau nabur kita memang pegangnya harus hati-hati oh iya jadi dilubangi dulu baru akar dimasukkan ya karena rawan patah ya pak senior ya iya masalahnya benih itu kalau masih muda dia sensitif mas adit ya nah ini teman-teman dilubangi dulu terus dimasukkan itu nah pelan-pelan kayak gitu itu caranya teman-teman buat teman-teman yang gak tau ini jadi kalau lubang-lubangi gini untuk masukkan akarnya lah mas adit iya nah ini ngambilnya itu terus ditaruh disitu kecabaran itu yang harus kita pupuk banyak mas adit kalau lagi di eh ngindai-ngindai gini mas adit iya sabar ya harus sabar ya teman-teman gak sebanyak ini ini udah kurang lebihnya seribu ya pak senior ya ya mudah-mudahan mas adit ke depan dengan adanya kita tani ya seperti ini mudah-mudahan ke depan itu banyak meminat apalagi ada yang order mau pesan dulu bikinkan apa gitu buat teman-teman yang mungkin berminat order silahkan hubungi dengan TWR di Rosela Bunga yang ada di deskripsi teman-teman bunga-bunga apa aja insya Allah ready di Rosela Bunga masalahnya apa mas adit ya untuk pasar ini khususnya saya sebagai petani itu gak ada yang nampung mas adit jadi kita pasar-pasar sendiri bikin sendiri gitu loh jadi kita membedaikan sendiri di pasar sendiri juga teman-teman jadi seperti itu mas adit karena apa ya mungkin wawasan kita belum sejauh teman-teman yang disana ya mungkin teman-teman yang berada di luar kota Banyuangi ini pas main dibanyakan bisa mampir ke Setan Rosela Bunga bawalah bunga dari Setan Rosela Bunga ini ya bawa ya bayar teman-teman kalau bawa aja gak bayar waduh tekor bandar kebetulan mas adit kita buka 24 jam mas adit ya 24 jam ya pak senior ya 24 jam teman-teman pak seniornya ready ini jadi teman-teman silahkan datang aja kalau mau singgah di Setan Rosela Bunga ya saya jamin ngopi sampai kembung nah ini teman-teman ngopinya disini sambil lihat-lihat bunga-bunga itu ngopinya dikasebo ini teman-teman ngopi ngudut disini sambil lihat bunga-bunga atau mungkin mau sambil tanya-tanya kita berbagi ilmu ya ya sharing-sharing itu bisa juga sama pak senior ini ya yang jelas apa mas adit ya jadi di dunia ini gak ada yang sempurna mas adit ya jadi mungkin manusia itu kalau mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan oh gitu ya pak senior ya jadi saya juga ya apa ya gak mungkin gak sepinter yang dibayangkan teman-teman lah saya ya seperti ini adanya gitu loh cuma modal saya itu telaten aja mas adit telaten sama berani ya tentunya teman-teman harus berani mencoba teman-teman terus kebetulan bahan-bahan yang untuk saya buat telaten ada nah itu itu loh mas adit ya bahan yang untuk dicoba itu juga ada mengetes produk keberanian itu juga ada masalahnya apa mas adit ya jangan lagi kok anterium seperti ini mas adit ya yang selagi krokot merah aja ya yang harganya cuma 2 ribu 2 ribu lima ratus 1 ribu lima ratus itu aja saya budidaya gitu loh krokot aja di budidaya teman-teman jadi gak kaget lah apalagi anterium kayak gini waduh semangat empat lima ini oh iya kebetulan ini bulan Agus teman-teman yang varigata varigata itu banyak juga gila ini yang varigata varigata ini teman-teman ya itu mungkin hadiah yang di atas hadiah ini teman-teman memang benihnya itu awalnya gak varigata ya pak senar ya jadi awalnya itu gak varigata tapi ini timbul varigata teman-teman nah kayak gini ini bu Agus varigatanya menor mudah-mudahan nanti jadi karakter yang bagus mas adit ini ini semoga aja jadi ya teman-teman jadi biar wah gitu loh untuk suppress mas adit yang varigata oh mudah stress ya pak senar enggak untuk suppress oh untuk surprise ya itu untuk kejutan lah teman-teman ya nanti jadinya seperti apa ya teman-teman pantau terus di youtube rosa labunga jangan lupa klik tombol subscribe nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya jadi ya itu teman-teman ya jadi kita pembenian awal di pot-pot seperti ini ya ya seperti video yang sudah saya videokan sama mas adit kemarin seperti tutorial yang sebelumnya itu ya pak kita cuci sambil di di pisah-pisah itu ya kita tapur-tapur sama air ya hasil tumbuhnya seperti ini teman-teman ya tumbuhnya seperti ini teman-teman kebetulan ini banyak juga yang varigata teman-teman oh iya iya ini kelihatan pak senior banyak yang varigata teman-teman jadi ya ini kalau pasalah usia sekitar 1 bulan mas adit oh ini 1 bulan ya kurang lebihnya mas adit kurang lebihnya 1 bulanan teman-teman ini nah habis ini kalau sudah usia gini ya kita bisa disini mas adit di ukur seperti ini ntar kalau sudah seukuran gini baru kita pindah di pot-pot ukuran gini oh iya 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 jadi kita tinggal masuk-masukkan aja ini mas adit ini yang nolai kita bisa ukuran segini itu mas adit lah yang ukuran segini lah ukuran segini lah pokoknya dipindah pot gitu sudah kita pot oh jadi ya naik itu ukuran segini juga sudah dipotnya iya gitu segitulah oh ini ini parigatanya juga bagus iya ini parigata ya cuma apa mas adit ya karena mungkin saya itu kurang kurang perhatian mas adit ya iya saya kasih tau memang itu jadi biar lebih lebih sabar menanti jadi saya sendiri biar penasaran ini nanti jadinya apa ya ini tadi apa ya jadi biar gitu sebetulnya bukan kurang perhatian pak senior tapi kebanyakan barang disini tuh jadi yang dirawat itu banyak temen-temen jadi kalau mau ngasih tanggal ini ngasih tanggal ngasih tanggal yuk bunga-bunga yang lain jadi iya masalahnya apa mas adit ya iya seperti kemarin yang kita buat di kemarin ya kita ngerjaini taman enggak cuma taman rumah tamannya makam aja kita mau ngerjakan nah itu temen-temen tamannya makam loh itu temen-temen enggak taman rumah tamannya makam aja dikerjain sama pak senior jadi seperti itu mas adit jadi kita enggak pilih-pilih ya pak senior ya selagi mau mempercayakan jasa pembuatan taman kepada pak senior selalu dilayani temen-temen silahkan buat temen-temen yang berminat mungkin order desain atau jasa pembuatan taman silahkan hubungi kontak WA rosa labunga yang ada di deskripsi temen-temen dan kalau temen-temen mau ada yang belum punya koleksian yang kiranya saya punya bisa langsung dihubungi aja kontak WA pak senior apa tau kita ready kalau temen-temen ini udah 15 menit baru segini temen-temen padahal tadi walah pokoknya lama ini temen-temen kalau menunggu segini walah kapan selesai ini pak senior mulai pagi baru dapat 1.000 ini mas adit baru dapat 1.000 temen-temen mulai pagi saya biasanya itu kalau satu hari itu dapatnya cuma 3.000 sampai 4.000 oh 3.000 sampai 4.000 ya pak senior itu aja di mata sudah pedes mas adit hahaha sudah pedes ya pak senior ya sudah pedes mas adit wah ini mendelik ini loh temen-temen iya tuh di lubang lubang dulu ini temen-temen ya ntar terus oh iya temen-temen ini nanti kalau sudah seperti ini ya itu kalau kita nyiram pakai semprotan kecil aja ya oh pakai semprotan kecil kayak pakai yang biasa dibuat semprotan burung itu lajl temen-temen cas 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 gitu cara perawatannya temen-temen enggak banyak tau mas adit enggak setiap hari kita nyiram iya yang penting basah aja ya medianya pak senior nah ya ini apa mas adit ya ya mungkin kalau kita mau menabur ya toh itu ya akan tumbuh dan kita akan manen iya suatu saat kita pasti akan manen oh iya pak senior ya ini ya kayak kemarin ditabur ini sekarang panen ini sudah iya ini kan seperti itu temen-temen jadi temen-temen apa ini pesan-pesannya ini pak senior jadi apa ya jadi kita itu kalau mau berhasil ya iya kita jangan takut gagal iya iya jadi kegagalan itu sebenarnya kunci dari keberhasilan kita harus lebih tangguh lagi harus lebih hati lagi lebih semangat lagi tentunya pak senior ini wah jadi jangan nyerah di kegagalan nah itu temen-temen kegagalan itu sebuah pelajaran temen-temen ya tentunya tetap semangat buat pejuang-pejuang dan buat temen-temen yang berhobi dengan tanaman hias ini ya ini kalau untuk saat ini mungkin bunga tanaman hias koleksian itu agak berkurang gak seperti kemarin kemarin atau kemarin kemarin beberapa bulan yang lalu atau pas covid itu mas Hadith ya iya tapi apa ya ya kenyataannya saya itu tiap hari juga laku bisa untuk beli beras untuk beli rokok untuk kebutuhan sehari-hari lah oh iya pak senior masalahnya apa mas Hadith ya saya sendiri skill saya cuma di bunga iya saya kerjaan yang lain gak punya mas Hadith iya jadi seperti itu ya alhamdulillah anak-anak saya juga sudah sekolah semua semua bisa saya cover walaupun saya jualkan krokot harga 2.000 rupiah itu walaupun cuma jual krokot seharga 2.000 rupiah temen-temen anaknya pak senior ini udah masuk universitas temen-temen ini masuk universitas tinggi negeri bisa sekolah mas Hadith iya dengan jual bunga ini sudah bisa menyekelahkan dari buah hati pak senior ini wah ya itulah cuma itu aja pesan-pesan saya mas Hadith ya dan satu lagi bunga memang sudah jadi pilihan hidup saya iya sudah jadi penghayatan saya mas Hadith ya di hati saya itu bunga gak bisa ditanam di neraka iya pak senior hanya bisa ditanam di surga betul itu pak senior iya ya mungkin cukup segitu saja ya tadi pesan-pesannya dari pak senior buat temen-temen di rumah yang sedang belajar atau sedang berjuang di hobi tanaman ya sini tetap semangat aja temen-temen nah kuncinya itu mas Hadith semangat jangan nyerah ya tau jangan nyerah dengan kegagalan iya ya mungkin semangat untuk ke depan karena apa ya eh rezeki musibah apa itu gak akan ketukar gitu lah iya pak senior jadi profesi boleh sama rezeki tidak mungkin sama temen-temen nah itu ya mungkin cukup segitu saja ya temen-temen di video kali ini terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton sampai berjumpa di video Rosyelabunga selanjutnya